Pemirsa tindakan 4 karyawan 2 perusahaan di Cimahi tersebut merusak kepercayaan perusahaan Kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan untuk mengelola keluar masuk barang dari hasil produksi di gudang Justru disalahgunakan dengan mencuri dan menjual barang-barang tersebut Polsek Cimahi Pemirsa, maksud kami Polsek Cimahi Selatan meringkus ke 4 pelaku tersebut yang merugikan perusahaan ratusan juta rupiah Mereka adalah karyawan pabrik garmen yakni RA, AM, AK, dan karyawan dari perusahaan garmen lain yakni TR Keempat pelaku diringkus petugas setelah dilaporkan pemilik perusahaan karena melakukan pencurian barang milik perusahaan Dalam aksinya, mereka berkomplot dan bekerja sama melakukan aksi pencurian tersebut Pelaku adalah karyawan yang dipercaya mengatur keluar masuk barang hasil produksi Kapolsek Cimahi Kompol Sutarman mengatakan Pencurian yang dilakukan pada 19 Juni 2019 itu Berawal ketika TR mengambil barang saat CVDS Sebagai supplier mengirimkan barang ke PT DG berupa kebutuhan baik Saat itu TR mencuri barang-barang tersebut lalu diserahkan ke RA dan dua tersangka lainnya Untuk dijual dengan harga 200 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah Ini para tersangkanya adalah karyawan setempat yang dipercayakan oleh unsur pimpinan di perusahaan Sebagai orang yang bertanggung jawab di bidang keluar masuk barang hasil produksi di udang Jadi kejahatan yang mereka lakukan itu berupa Pengelapan dalam jabatan sesuai dengan kewenangannya Yang dilakukan secara kontinu dan berlanjut dari tahun 2012 sampai dengan 2019 Sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian Sebesar 113 juta dan 29 juta Praktik pencurian tersebut dilakukan oleh para pelaku sejak 2018 Namun aksi tersebut akhirnya terbongkar ketika pihak perusahaan melakukan audit internal Hasil audit memperlihatkan CVDS mengalami kerugian 113 juta rupiah Dan PTDG mengalami kerugian 29 juta rupiah Atas perbuatannya keempat pelaku dijerat pasal 363 sub 374 KUHP Tentang pencurian dan penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Dalam upaya pengungkapan kasus ini Petugas melakukan penyidikan dengan membagi 2 perkara Dan memeriksa 23 orang saksi termasuk karyawan dan pengelola perusahaan Algi Muhammad Gifari, Bandung TV